Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dan kali ini saya ingin mengutip 5 ayat dari Ramalan Jayabaya yang melegendaris dan menyimpan seribu satu misteri Dimana saya sudah merangkumnya dan sesuai dengan kitab Jayabaya yang asli yang saya miliki Dan rangkuman ini, pemahaman ini mungkin tidak banyak orang tahu Jadi mungkin belum ada channel siapapun yang mengupload pemahaman seperti ini Mungkin ini berasal dari pemahaman saya dan berasal dari ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari Saya ingin mengutip 5 ayat dari Ramalan Jayabaya Yang pertama, Ono Dewa Nyaking Welu Yang kedua, Titisan Betoro Indra Yang ketiga, Ono Dewa Nggulawentah Manungso Yang keempat, Menungso Separu Dewa Yang kelima, Agagaman Trisulaweda Mari kita bahas Yang pertama adalah Ono Dewa Nyaking Welu Ada Dewa Membawa Welu Welu dalam bahasa Jawa kuno dulu Dalam bahasa Jawa terdahulu, zamannya Jayabaya Welu itu adalah pacul Jadi, bisa diartikan sebagai Ada Dewa Membawa Pacul Yang jadi pertanyaan Untuk apa Dewa Membawa Pacul? Emang Dewa tidak bisa perang? Kenapa senjatanya pacul? Yang jadi pertanyaan itu Kenapa ada Dewa Membawa Pacul? Karena Dewa itu sedang berperang Bukan berperang kepada manusia Tetapi berperang kepada tanah Jadi Dewa, ada sosok Dewa Dia memacul-maculi tanah Jawa Jadi tanah Jawa itu dipacul-pacul Dipaculi Jadi bagaimana-bagaimana yang harus dipaculi Yang harus diletakkan Semua itu sudah diatur Yang kedua Titisan Betara Indra Titisan Betara Indra itu maksudnya apa? Dia adalah utusan Titisan itu adalah utusan Dia utusannya Betara Indra Di waktu Jayabaya membuat ramalan ini Jayabaya masih memiliki keyakinan Hindu Sehingga dia masih meyakini adanya Dewa Indra Secara gaib Secara gaib Dewa Indra itu Memang banyak Banyak nama Indra di alam gaib Dan sosok yang dimasuk Jayabaya adalah Sosok makhluk yang bisa mendatangkan hujan Sosok makhluk yang bisa mengendalikan cuaca Sosok makhluk yang bisa mendatangkan panas Itu adalah Dewa Indra Jadi ada utusan dari Dewa Indra Yang ketiga Ono Dewa Ngulawentah Menungsok Ada Dewa Ngulawentah Gulawentah bisa diartikan sebagai Mendidik Melatih Memomong Gulawentah Jadi benar-benar dididik Sampai benar-benar terbentuk Jadi itu namanya Ngulawentah Jadi ada Dewa Yang sedang membentuk manusia Membentuk apa? Membentuk karakter Membentuk Kedisiplinan Keterampilan Membentuk kecerdasan Membentuk kepemimpinan Banyak hal Lalu yang keempat Menungsok Separuh Dewa Manusia Setengah Dewa Maksudnya apa? Orang yang dimaksud Setengah Dewa itu adalah Sang Ratu Adil Sang Ratu Adil Sebagai kodratnya Dia memang manusia Tapi Sang Ratu Adil itu juga Dia adalah seorang Dewa Dia adalah manusia Separuh Dewa Dimana di dalam tubuh manusia itu Ada sosok Dewa Yang bersemayam di dalam tubuhnya Maka dia dijuluki sebagai Manusia Setengah Dewa Yang kelima A. Gegaman Terisula Weda A. Gegaman Terisula Weda itu berarti Bersenjatakan Terisula itu adalah Tiga 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 keruncingan Dan Weda itu adalah karma Maksud dari A. Gegaman Terisula Weda itu Maksudnya apa? Dia memiliki Tiga pedoman Dia memiliki Tiga pedoman tajam Di dalam hidupnya Saat dia Mungkin sedang Menjalani proses kehidupan ini Yang pertama adalah Jejek Jejek lakune Yang kedua adalah Bener adekte Yang ketiga adalah Tetek atine Maksudnya Jejek lakune apa? Kalau dia Melakukan sesuatu Kalau dia ngelakoni Bahasanya orang Jawa itu Ngelakoni Atau sedang lelaku Atau sedang sesirih Dia itu jejek Lurus Tidak terpengaruh Kanan kiri Dia lurus Pada tujuan utama dia Bener adekte Itu maksudnya apa? Saat dia ngelakoni Saat dia Menjalankan sesuatu Saat dia Sesirih Saat dia lelaku Dia itu punya Pemahaman yang benar Dia itu punya Pengetahuan yang benar Dia itu punya Ilmu yang benar 100% Yang ketiga itu Adalah jejek lakune Jejek lakune itu Maksudnya apa? Eh bukan jejek lakune ya Tetek atine Soalnya tadi Jejek lakune udah Tetek atine Tetek atine itu Maksudnya apa? Kalau dia Benar-benar Niat Benar-benar Punya Keinginan Keinginan itu Harus tercapai Benar-benar Dilakukan dengan Sungguh-sungguh Tetek Tidak akan Mudah digoyakan Jadi tetek lakune Kalau dia lelaku Tetek atine Sampai tujuannya Selesai Itu adalah Trisula Weda Dan Sang Ratu Adil ini Atau Satriopinit Atau Satriopinandito ini Dia adalah Satu sosok Orang Jadi hanya Satu orang dia Dimana Satu orang ini Memiliki jiwa Sebagai Pertapa Atau Berahmana Atau Pandito Dan dia memiliki jiwa Sebagai seorang Kesateria Dan dia juga Memiliki jiwa Sebagai seorang Pemimpin Atau Ratu Kalau bahasanya Apa wayangan Kalau Kalian nonton wayang Pasti ada kata-kata Seperti ini Ya Ajo Ajo Rajar Ya Jiwa Ratu Jiwa Brahmono Jiwa Satriyo Biasakan ada kata-kata Seperti itu Kalau ada dalam Pewayangan Jiwa Brahmono Jiwa Satriyo Jiwa Ratu Yaitu Itu yang dimaksud Sang Ratu Adil Ratu Adil Juga seperti itu Yang memiliki jiwa Sebagai seorang Pemimpin Jiwa sebagai Seorang Kesateria Dan jiwa Sebagai seorang Pertapa Atau seorang Pandito Sekian informasi Dari saya Jangan lupa Untuk selalu Subscribe Dan like Serta Tekan notifikasi Lencengnya Supaya kalian Mendapatkan Informasi terbaru Dari channel ini